Halo Nukre 123 lagi disini dan ya hari ini aku bakal membuat review tentang deck Arcade Vistar yang dikombol dengan banyak sekali Pokemon api ya jadi ada Armor Roach, ada Armor Roach EX, habis itu ada Delphox V, masih ada Gouging Fire, dan ada Radiant Heatran nah lalu kenapa di video aku cuma sebut 3 maskitar api nanti bakal kalian ngerti ketika aku selesai jelasin di penjelasan lisan video ini ya jadi pastikan untuk nonton penjelasan lisannya dan juga selain itu aku bakal jelasin cara dasar untuk mainkan deck ini dan kumbu-kumbunya tentunya jadi kita langsung mulai saja videonya Pembahasan yang pertama, apakah deck ini F2P friendly? seperti biasa kita lihat dari 3 sisi, budget, performa, dan keuniversalan kalau dari segi budget, deck ini males sekali ya karena Arcade Vistar, Arcade V, dan Pokemon besar apinya yaitu Armor Roach EX, Delphox V, Gouging Fire Reacts, dan Pokemon Radiant Heatran nya itu gak pernah dikasih sama sekali dari pihak PTCGL nya Arcade Vistar ini pernah sama evolusi sebelumnya tapi itu waktu jamannya game ini masih beta jadi aku anggap kalian gak punya jadi kamu harus mengeluarkan cukup banyak kredit untuk buat deck ini dan dilihat dari segi performa aku main di Arcade Sleek yang merupakan rank tertinggi ya di PTCGL saat ini itu aku cuma menang 5 kali artinya apa? deck ini 50-50 rasio kemenangannya jadi bisa dipakai buat ngerank tapi tidak untuk push rank cepet menurutku dan kalau dari segi keuniversalan deck ini super universal karena Arcade Vistar bisa dikombo dengan banyak sekali deck dan Armored CX, Delphox V, Gouging Fire ini kayak punya deck solonya sendiri ya gitu jadi kalau digabung dari 3 sisi itu deck ini gak F2P friendly menurutku masuk ke pembahasan berikutnya gimana cara memainkan deck ini yang pertama kali harus kamu lakukan adalah nge-setup Arcade Vistar ya karena ini adalah Pokemon penyerang pertama di deck ini dia punya serangan Tritinova 200 damage tapi kebahayaan 180 karena kamu pake double turbo efeknya ini sangat menakjubkan dimana kamu bisa nempelin 3 basic energy dari deck langsung ke Pokemon V yang ada di arenamu gitu dan untuk membantu setup Arcade Vistar itu kamu bisa pake ability-nya Arcade Vistar itu sendiri yaitu Starbird dimana kamu bisa nyari dua kartu apapun masukin dari deck langsung ke hand gitu jadi Arcade Vistarmu tuh kemungkinan besar udah bisa nyerang di turn ke duamu ya dan kamu pasti langsung bertanya-tanya loh Arcade Vistar ini kan nuplei energy atau nempelan energy ke Pokemon V sedangkan kamu memainkan Gouging Fire dan Armored EX dimana Pokemon-nya adalah Pokemon EX bukan Pokemon V seperti kayak Delvox V ini itu gimana caranya? itu pake sistem perantara dimana kamu akan menggunakan ability-nya Armored sini jadi kamu harus nge-setup Armored juga punya ability fire off as often as you like during your turn jadi sesuka yang kamu mau bisa sesering mungkin kamu bisa memindahkan energi api dari bench Pokemon ke aktif Pokemonmu jadi gambarannya tuh kayak gini misalnya Arcade Vistarmu nyerangkan yang ada di aktif dari awal serang-serang-serang terus energy itu kamu tabung aja ke Arcade Vistar yang ada di cadangan gitu ketika Arcade Vistar yang di aktif itu mati ya kamu tinggal majuin Pokemon AP ini yaitu dalam contoh ini aku kasih contoh Armored EX tapi bisa Delvox V, bisa Gouging Fire X itu terserah kamu lihat keadaan musuhnya gimana, cocoknya pake Pokemon apa gitu majuin dulu lalu ya tinggal pake ability-nya Armored, Fire Off pindahin energi dari Arcade Vistar yang ada di cadangan itu dan ya langsung serang pake Pokemon AP tersebut nah Pokemon AP ini punya keuntungan dari serangan yang dia miliki masing-masing ya kayak misalnya Armored EX itu punya serangan Sorcing Bazooka 40 damage plus 40 untuk tiap energi AP yang ada di Pokemon ini jadi makin banyak energi AP yang kamu tempelin dari Arcade Vistar yang ada di bench makin sakit serangannya dan juga punya ability yang cukup mengagumkan ya ketika Pokemon ini HP-nya full dia dapet reduction damage 80 jadi ketika HP-nya 260 itu musuh tuh kalau mau 1DKO Armored EX itu butuh damage sebesar 340 gitu jadi cukup sulit untuk diKO dalam sekali pukul ya Armored EX ini lalu juga kamu bisa pake Gouging Fire yang kita pake Blast Bleed-nya 260 ini adalah damage yang sangat besar tapi ada kerugiannya kamu gak bisa pake Blast Bleed lagi sampai kamu meninggalkan active spot jadinya kalau kamu mau nyerang di Nexon pake Gouging Fire lagi kamu harus pindahin dari bench lalu masukin lagi ke active gitu baru bisa nyerang dan lalu ada Delphox V yang punya serangan Magical Fire serangannya ini damage-nya biasa aja 120 tapi efeknya yang luar biasa yaitu kamu bisa ngasih 120 damage di Pokemon ke salah satu Pokemon bench-nya musuh gitu tapi setelah kamu melakukan serangan ini kamu buang 2 energy ya jadi ini cukup bagus untuk ngesnap lawan gitu karena damage di bench-nya cukup besar tapi perlu kamu ingat karena ini damage kalau misalnya musuh bawa Manavie di bench-nya yaudah kamu jangan pake Delphox ya karena keblok gitu serangan di bench jadi itu adalah cara memainkan deck ini pembahasan berikutnya setup Radiant Heatran yang sedikit berbeda dengan teman-teman api lainnya nah Radiant Heatran ini nge-setupnya bukan kayak teman-teman lainnya ya kayak misalnya Delphox sama Gouging Fire sama Armor Roots dimana kamu mengandalkan pemindahan energi dari Arkes Vistar Radiant Heatran itu di setupnya nggak seperti itu karena kalau kamu lihat dari serangannya Raging Blast serangannya akan nambah 70 untuk tiap damage counter yang ada di Pokemon ini artinya apa? makin banyak damage counter yang ada di badannya Heatran makin sakit dong damage-nya gitu dan ya Arkes Vistar itu kan ngasihnya energi bukan ngasih damage counter jadi tidak dikombonya dengan Arkes Vistar melainkan dengan Stadium yang namanya Magma Basin yaitu ketika kamu pake efeknya dari ability-nya yaitu nempelin satu energi api dari Discug Pile ke Pokemon api yang ada di bench damage kamu bisa naruh langsung 2 damage counter ke Pokemon tersebut jadi Radiant Heatran ini cocoknya sebagai attacker yang nutup game atau nyelesain game karena kalau di awal kan otomatis masih sedikit kan energi yang ada di Discug Pile jadi Heatran nggak mungkin bisa dipake di awal kamu pake di akhir ketika udah mulai banyak energi jadi kamu mulai setup Radiant Heatran-nya di mid game lalu kamu isi aja sama Magma Basin terus ya salun energi sekali nempelin energi itu 2 damage counter artinya apa? kok kamu bisa nempelin 2 kali aja efeknya dari Magma Basin artinya udah ada 4 damage counter 70 x 4, 280 kalau bisa 3 kali itu 70 x 6 jadi udah 4, 20 jadi udah bisa nge-wipe out apapun ya kita masuk ke pembahasan terakhir yaitu gimana komposisi Pokemon di arena untuk turn pertama kita, kamu mau setupmu sebagus ini sebisa mungkin yaitu Arkes V diaktif dan di cadangan nanti buat nyerang dan buat ngambil energinya kan gitu yang ada di cadangan lalu setup 1 Carcadet buat nanti di evolusikan ke Armor Roots lalu setup Bidoof nanti evolusikan ke Bibarel Bibarel tuh buat nyari kartu Dian pake ability-nya lalu di early game ya tinggal evolusikan tiap basic dari Pokemon tersebut nanti jadi Arkes Vistar, jadi Armor Roots, sama jadi Bibarel dan tempelin aja salah satu dari 3 Maski Terapi yaitu Delphox V atau Armor Roots EX atau Gojing Varex lagi-lagi kamu ngeliat musuhnya lebih cocok diserang pake yang mana nah terus ya game-nya terus berjalan Arkes Vistar menyerang terus dia nyimpen energi ke Arkes Vistar di cadangan yang banyak itu kamu udah masuk ke mid game lalu nanti ke late game nah di mid game ya udah mulai mulai kamu masukin Pokemon-Pokemon api tersebut tiga Maski Terapi tempelin keaktif buat nyerang lalu mulai setup Radian Heatrun ya karena kan mulai ada energi yang kebuang gitu energi apa yang kebuang di trash gitu terus pelan-pelan isi hitrannya lalu nanti closing attack sama Radian Heatrun di late game jadi ya panduannya sampai disitu saja kita langsung coba deck ini di rank kita langsung ke gameplaynya ya kita ketemu dengan deck terbaru yang menjadi calon meta ya yaitu dragapult EX ini agak ngeri nih decknya kita sampai saat ini cukup sampai sini aja ya kita enter mau gak mau next turn saya langsung armor rush masukin Maxi Ubat tempel magma besin tempel Profesor research gitu ya kalau kamu tau eh kalau kamu gak tau ini aku udah ada di masanya toilet maskret gitu jadi udah masuk nih set-set baru oke dia ngemainin kombonya adalah dragapult loss book itu juga masuk akal gitu oke dan dia kayaknya tau ini harkis api oh iya sih aku cekar kadit makanya langsung respect tarok main of video takut di Delvox ya pinter langsung pake main of video dari awal oke oh gak mau Iono karena kalau ku Iono kartunya dia balik jadi 6 lagi nanti jadi mendingan langsung ku boss aja oke artasun tapi artasun di aku gak berguna oh mungkin berguna ya buat itu memainin aku mungkin bakal butuh bantuan armor rush EX ya buat langsung sekali pokol si dragapult yang HPnya 320 ini ku summon lagi aja oke dikasih Delvox waduh ya tapi Delvox saya gak pake karena dia udah taruh main of video jadi ku skip aja ya karakter lagi oh ini oke lengkap ini ya ada Delvox ada armor ada coaching fire ada itran mantap atau enggak deh dua karga dulu aja jangan taruh biduf dulu evolusi jangan lupa terus ini langsung magma basin ini tempel dulu aja dan ya kita berharap dan kemungkinan besar terjadi ya ada arcas vstar oke nice dapet arcas vstar disini tempelin arcas vnya seperti yang aku bilang ini oke capture yang lama kita lihat dulu dapetnya apa tripcoin oke dapet tail seperti kita basic berarti biduf masuk ke arena ya oke sebentar dia pake dragapult berarti kemungkinan arcas vstar ku gak mati disini jadi aku ngehold untuk pake starboard ku karena sekarang bisa ku bilang gak perlu sekarang pake starboard ini kita tritinova aja tak hold dulu karena gak ada gunanya kalau misalnya aku mau pake trainer itu udah gak bisa trainer supporter ya gitu jadi aku gak butuh untuk setup pokemon lainnya dan ya dragapult ini kan serangannya itu 200 gitu gak mungkin bisa ke arcas vstar oke ultraball oke biduf ku jadi bagus oke ya ini pasti aku butuh armor us ix ya karena kan ini udah 6 energi ya nanti gitu langsung ku ajar sama 6 energi eh kok 6 7 ya karena kan ada 1 juga disini nanti bisa ku milihin juga dari arcas vstar 7 2 2 80 tambah 40 320 pas gitu jadi kita langsung bisa hantam si dragapultnya dalam sekali pokok oke pake radian cari jadi ya pintar oke oke skip lagi aku gak mau iono karena kartunya masih dikit buang biduf oke biduf oke aku gak mau oke apakah kita langsung hubungan setup hitran aja bentar bi-baril dulu lah ya bi-baril dulu ya langsung setup hitran aja ini oke tempelkan disini set 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 ini hitran ya kita mulai kenapa aku berpikir seperti itu 260 dia naruh 60 200 bentar aku selesai dulu setup hitran dulu mulai ngebuild hitran aja dulu eh profesor research let's go mulai tempelan energi kehiterannya ya 60 dan starbird ya starbird starbirdnya buat jadikan armor CX boss tentunya dan apalagi ya satunya tuh bentar adakah energi disini oke masih ada berarti mungkin aku bakal ambil magma besit lagi aja jaga-jaga kalau magma besit gue itu dibuang karena aku udah ada boss disini ya ini adalah pelan terbaik ini terus ini kita depositin dulu pindah aku gak suka untuk naruh 6 energi disitu ya secara langsung kelihatannya bayar sekali gitu eh oh iya oh iya sih oke aku agak ngevivi disini aku lupa kalau dipindahnya harus diaktif ya kita serang aja kalau itu telurkan bulu lagi satu energi let's go set sampai lagi disini terus ya berarti next turn ya kemungkinan kita udah bisa langsung ngemukul si dragabutnya ya dalam sekali pukul karena ini udah ada lima energi habis itu ada satu bisa tempel manual habis itu bisa pakai magma besit lagi 5 6 7 8 ya kalau aku pindah ke armur itu udah cukup untuk ngantam dragabutnya dalam sekali pukul terus ya kita lihat aja apa yang terjadi so far so good sih so far so good terus kita ada boss disini bagus oke koros telat banget dia baru bisa koros sekarang dia harus dragabutnya dragabutnya efeknya nih yang ngeri naruh 6 damage counter ke pokemon bench musuh itu ngeri banget ya sebagai contoh misalnya nih si carcadet sisa 10 HPnya atau kalau bidufku langsung mati gitu jadi dia adalah pemakan pokemon kecil dan ini ya pasti di bench banyak HP ini pekan kecil dan ya dia itu tipe naga artinya dia tidak punya kelemahan itu adalah bagusannya dan sejauh ini kalau pokemon tcg buat pokemon naga dan jadi kayak cover utama dari sebuah deck itu pasti selalu masuk meta gitu kayak giratina itu kan meta sampai sekarang oke kayaknya dia nanya evolusinya dulu karena dia tahu kalau dia evolusi bakal langsung tarik gitu kemungkinan oke waduh di jebak ini aku oke jadi kalau gitu kita coba untuk oke tapi ini di bench ya tapi kita depositin satu berarti kita serang aja pakai radian hitran dululah ini pindah lagi kesini terus ya tempel lagi mungkin oh enggak usah dari sini aja karena kita punya boss kita coba tempelin disini dulu oke apa kita pakai double turbo aja aku rasanya mau nyimpan energi api udah 70 2 damage counter 120 kan udah cukup itu aku matiin aja si drag klub 20 oke let's go dia dia rasa bawa rare candy enggak sih walaupun mainin drag klub dia tetap butuh rare candy dia udah ada berapa kartu 6 berarti satu kartu lagi dia udah bisa pakai mirat jadi ya mungkin kita bakal ngeliat si 67 masih cukup ya 7 oke udah jadi tuh dan ya kalau sekali di mirat skit beres ini oke di rock set uff 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 gozing fire bagus untuk yang kita udah set up di barrel ya itulah penting yang set up di barrel jadi at least kartu kita ada 5 lagi nanti di rame rood nyerang nyerang mungkin dia bakal nyoba untuk nge-damage armor sku mungkin oke 21 lagi pasti di tempel manual atau ya dia mundurin pakai switch gitu oft... lol kok malah dia masukin ke situ Oh ya sih dia punya switch berarti For ditanya Oke kita oke tidak apa-apa bentar berarti ini ada berapa energi 200 mati 56 Oke aku butuh satu energi lagi sih disini jadi aku buat posisinya kayak gini aja dulu ya undur dulu eh oke aku baru satu energi lagi soalnya oke ini ada switch lagi berarti ini undur lagi aku perlu ngabisin kartu dnku ini majuin sini ya coaching fire masuk arena eh mundurin sini ya masuk eh industrius incisor oke satu energi lagi oke Tails haduh ada bedung coba coba ambil mil tempelnya satu energi di eh coaching fire aja iya coaching fire aja so ya berarti belum bisa wanit ke oh ya beti kalau kayak gitu bentarnya berapa 123456 berarti kan enam masih 280 gitu jadi mending ku 180 kurangi 320 berapa 18 140 berarti 140 kita sampai 140 aja berarti butuh berapa tuh 122 berarti 123 setiap 3 aja kalau gitu ya done 160 terus nanti bisa di finishing sama arke swistarnya kita 160 let's go boom oke ya ini armor mati di next turn karena kan 200 ini 6 damage tapi pokok di bench nggak ada yang mati kok tenang cara untuk nge-stop phantom devnya sih dragapult ini ada dengan pakai rapska gitu itu bisa tapi rapska tuh stage 1 jadi mungkin agak susah ngobrol ya oke dimundurin aku udah nge-feeling ya dia bakal mundurin untungnya di posisi tersebut tarik lagi oke kalau dia tarik lagi ya kita serang lagi aja oke ketebak sekali dia pakai radiance risetnya saya sudah tahu jadi pakai arke swistar buat nyerang dagapultnya tarik pakai boss kalau nanti finishing sama gojing fire ini karena kan kita bisa demak mau bisin lagi gitu ini 260 ya tuh besar banget di meja 6-6 terokey di ono aduh bosku Oh my god wuhuhuhuhuhu oke oke nice paling nggak akhirnya jadi deh flower selecting aku perlu dot-box disini karena kalau enggak dot-box ini momentumnya bisa rusak ini oke basic energy lagi eh switch card oke tiga mati nih nggak apa-apa sih combustion bless oke aku harus nampil narkes viku ya nggak mau gitu supaya supaya kartu diangku bisa kosong biar bisa bisa pakai biarannya lebih cepat gitu oke rasanya enggak perlu deh karena Iya kita udah Ultra posisi di sini ya tetap taruh Mew apakah Mew tuh akan jadi blunder kalau aku taruh sekarang enggak usut iya aku takut jadi blunder sih ya bisa dibanding keu sama si dragapultnya ya oke taruh karakadet aja deh coba jaga-jaga kalau armoro disitu dibunuh kan ya terus ini evolusi kita harus berharap ada bos ya di sini ya oke nice dapat bos wuhuhu ice eh taruh tarik sini ini pep jangan lupa buat ngisi coaching firenya buat nanti serangan final ya ini pindahin dulu aja eh aduh aku salah pencet no wah waduh ada energi nggak setahu masih ada sih satu sih oke aku masih salah inget loh sini terus nanti kita pindahin lagi dua oke mati dua energi misalnya dia nyerang pakai dragapult lagi ya dragapult lagi berarti argus pisarku nggak mati terus 6 damage counter yang enggak bisa ngebunuh apa-apa dari pensku ya dia pasti nyerang sama radian jari setelah kia ini udah menang sini aku bisa bilang walaupun tadi ada agak sedikit nge-weef ya aku salah pencet tadi aku selalu kenapa di pikiran ku selalu fire off ini bisa dipindahin energinya ke Pokemon defense padahal harus ada diaktif itu selalu keingatnya tuh bisa gitu keingat baik sekali libur soalnya untung aja nggak apa satu ya ya dia menurutku udah enggak ada cara untuk menang karena meraukku dragapult ini check paling bagusnya itu bukan sama lostbok tapi sama pijot itu pasti bakal aku buat videonya karena dragapult ix ini deck yang bisa kamu dapatkan gratis juga dari battle pas tapi yang versi premiumnya Oke dia udah menyerah karena emang enggak ada cara lain kan ketika kasih sudah menonton namun terima kasih khususnya karena sudah mendengarkan